Intro Pemirsa, jumpa lagi dalam spesial interview with Kladwis Bukan. Tagar 2019 ganti presiden menjadi viral, memicu kontroversi, dan membuat tensi politik makin panas. Tak ketinggalan presiden Jokowi pun angkat bicara. Ganti presiden bukan oleh kaos, tetapi oleh rakyat. Sudah bersama saya seorang tokoh penting dari partai yang paling kencar mengkampanyekan 2019 ganti presiden. Inilah Sohibul Iman, Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Pak Sohibul, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Pak Kladwis. Saya mau ucapkan dua hal, Pak. Satu, milat PKS yang kedua. Terima kasih. Yang kedua, selamat karena tagar 2019 ganti presiden menjadi viral. Iya, terima kasih. Itu ceritanya bagaimana sampai muncul seperti itu? Tagar itu ya? Jadi sebetulnya tagar itu, sering saya sampaikan itu turunan dari keputusan DPP. DPP kan sejak awal memutuskan kita harus mencari paslon alternatif di samping istana. Kenapa? Karena kita ingin supaya mutu demokrasi kita bagus, ya ada check and balances. Dan yang kedua juga menunjukkan pada dunia, di negara berpenduduk 250 juta ini tidak hanya satu paslon, ada dua, minimal. Nah dari situ teman-teman kan kemudian, ya kalau kita bisa memunculkan paslon alternatif, tujuannya kan menang. Kalau kita menang, ganti presiden dong, gitu kan. Nah berarti ini ganti presiden ini yang paling menarik sebetulnya, ujungnya gitu, bukan dari hulunya. Itulah jadi tagar ganti presiden di 2019. Dan ini makin terus dikampanyekan ke depannya? Sekarang ini sudah menjadi milik masyarakat, ya bukan hanya milik PKS. Sekarang bahkan saya menyaksikan ada kesukarelawanan dari masyarakat dengan tagar tersebut, sehingga mereka bukan minta kaos, tapi mereka membeli kaos. Membeli mug, membeli topi, membeli juga apa namanya, ya aksesoris lain lah yang bertuliskan ganti presiden. Jadi saya kira, ya kami sekarang karena sudah milik masyarakat, ya bersama-sama seluruh masyarakat yang setuju ingin ada pergantian, ayo sama-sama. Begitu Pak. Terakhir survei itu, elektabilitas Pak Jokowi 55 persen dan tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi 70-an persen. Ini gimana nih? Masih terus mau lanjut atau? Ya, saya kira karena tadi niat kita kan ingin supaya ada pasangan lain, alternatif, saya kira nggak ada hubungannya dengan itu. Kami tetap akan memunculkan itu ya, patagar tersebut untuk memberikan satu suggestion kepada masyarakat, pentingnya ada paslon lain. Dan perlu disadari bahwa hari ini saya kira kita belum memulai kampanye tentang paslon itu. Sehingga, apa namanya, elektabilitas yang ada, ini elektabilitas yang ya Pak Jokowi sudah otomatis orang tahu akan maju. Tapi kan yang lain belum, namanya Pak Prabowo misalnya kan, ya baru kemarin dia menyatakan siapnya. Pak Jokowi memang harus diganti ya Pak Sohibul? Ya, kami sih melihatnya begitu ya, dalam evaluasi dan catatan-catatan kami gitu. Nampaknya Pak Jokowi ini belum mampu menjabarkan janji-janji kampanye-nya, yang sekitar 66 janji kampanye itu. Dan sekarang di medsos banyak sekali kan evaluasinya. Karena itu ya kita membutuhkan sesuatu yang lebih baik ya. Dan dalam demokrasi saya kira, ya kita setiap tahun, setiap saat sebagai bangsa, ya harus terus mencari sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Terlepas dari yang ini nilainya berapa, tapi kita harus mencari yang nilainya lebih tinggi lagi. Lebih tinggi dari 72 persen ya? Ya boleh. Apa kelemahan paling utama dari seorang Jokowi Pak? Sehingga harus diganti? Ya, saya kira hari ini yang paling menonjol ya di sisi ekonomi saya kira ya. Di sisi ekonomi ini saya kira berat sekali gitu ya. Kami misalnya mendambakannya bahwa di saat Indonesia mendapatkan bonus demografi, itu kan harusnya kita bisa memanfaatkan itu. Menurut para ahli kan 2012 kita sudah masuk pada bonus demografi itu. Nah ini negara lain kalau dalam posisi bonus demografi yang berarti jumlah angkatan kerja produktif lebih besar daripada yang tidak produktif. Itu harusnya pertumbuhan ekonomi itu minima di atas 7 persen. Tidak 5 persen seperti sekarang ya? Iya, 7 persen ke atas. Bahkan Cina itu bisa 10 persen. Nah kita sekarang bantet di posisi 5 persenan. Yang mengkhawatirkan buat kami adalah kita akan terjebak menjadi negara yang disebut sebagai berpendapatan menengah, stagnan seperti sekarang ini. Atau bahkan kita bisa jatuh menjadi file state, negara gagal. Nah ini yang kami concern ya. Karena itu kita ikhtiarkanlah cari presiden yang bisa lebih baik dari ini. Versi PKS yang lebih baik itu Pak Prabowo? Ya saat ini saya kira kita mencari siapapun ya. Dan kalau kita lihat elektabilitas ya saat ini yang apa namanya, naik-naik dengan Pak Jokowi kan. Ya Pak Prabowo, saya kira kita doronglah beliau gitu. Pertemuan terakhir dengan Pak Prabowo kan saat milat. Itu sudah ada kepastian lagi bahwa Pak Prabowo itu benar-benar maju atau masih rambut? Oh betul, betul. Kemarin beliau menyatakan, saya maju kata beliau. Jadi dari Gerindra tidak ada calon presiden lain kecuali Pak Prabowo. Ini memberi kepastian kepada kami juga. Jadi firm di situ ya. Betul, betul. Kalau Pak Prabowo maju, PKS-nya sendiri bagaimana? Apa tetap mau bersama Pak Prabowo? Karena kemarin itu ada tawaran dari Pak SBY membuka peluang untuk koalisi dengan PKS. Ya saya kira gitu. Dalam politik ini kan kita berkomunikasi dengan siapapun, beragam peluang untuk kita jajaki. Tapi kan setiap peluang itu juga sudah punya grade-nya kan. Kami dengan Pak Prabowo sudah demikian dalam gitu kan. Tentu ini tetap akan kami jaga sekalipun kemudian ada tawaran baru. Dan insya Allah kami juga akan ketemu dengan Pak SBY ya. Tapi saya menunggu waktunya dari beliau katanya. Jadi saya kira apa yang sudah kami bangun dengan Pak Prabowo, ya ini tetap kami bangun. Kemudian dengan yang lain, siapa tahu Pak SBY bisa bergabung dengan kami di sini. Karena akan semakin kuat gitu. Tapi koalisi historis itu, Gerdinda dan PKS tetap nomor satu? Oh iya, iya tentu. Saya kira seperti itu. Pak, sehidup kita beri sebentar. Ya. Pak Mirsa, tetaplah di spesial interview. Ya. Terima kasih. 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 Terima kasih masih bersama Pak Sohibul Iman. Pak, kita lanjut yang tadi ya. Kalau misalkan Pak SBY menawarkan untuk koalisi, gimana posisi? Ya, kita tentu akan buka. Kemarin saya langsung ke Pak Sarif Hasan sampaikan. Saya bilang, kalau Pak SBY, Demokrat itu punya keinginan yang sama dengan PKS itu, bagaimana kita memunculkan calon alternatif, saya menawarkan kepada Pak Sarif Hasan, ini sangat baik partai-partai yang menghendaki itu kita bicara secara terbuka. Nah, kalau dari info kan, selain Gerindra, PKS dan Demokrat, kan katanya PAN sama PKB juga masih belum kan. Nah, saya minta berlima ini kita duduk bareng. Dalam kalkulasi kita kan ini bisa dua pasang. Saya kira ini cukup bagus. Misalnya ada pasangan Gerindra dengan PKS itu satu poros, kemudian PAN, PKB, Demokrat itu satu poros. Berarti ada tiga poros bisa. Tiga poros, ya. Atau kita berlima, satu poros. Bisa juga, kan. Nah, ini kalau berlima satu poros kan berarti lima lawan lima. Ini saya kira malah lebih asik juga. Jadi, menutup peluang untuk satu poros. Betul, itu penting. Posisi PKS untuk satu poros bagaimana? Setuju atau? Enggak setuju, saya. Kenapa tidak setuju satu poros? Saya kira kita akan ketawain dunia lah. 250 juta penduduk Indonesia masih cuma mencari calon. Ada satu presiden, ya. Memang kan ada pihak kalau dua poros mungkin, apa namanya, tensinya sangat ini. Saya kira tiga poros bagus juga. Karena itu, nanti kami berbicara dengan Pak SPW, itu salah satu opsi. Misalnya, ya, kita sama-sama dorong PKS dengan gerinda satu poros, PAN PKB sama Demokrat itu satu poros. Nanti di putaran kedua, kita bisa bersama-sama. Saya kira itu juga satu formula yang bagus. Kalau untuk poros ketiga, apa PKS akan memunculkan figur capres? Ya, tergantung nanti, kan. Tergantung posisinya kami ini apakah, apa, berapa sih terdampak Prabowo atau kami di sana, gitu kan. Nah, nanti, kan begini Pak Kledius ya. Kalau kami dengan Gerindra, ini posisinya PKS 7%, Gerindra 13%. Otomatis, Fatsun politiknya, beliau presiden, kita wakil, kan. Tapi kalau kami posisinya kami, Demokrat, misalnya, dengan PAN, ini kan, bertiga ini kan, partai yang kelasnya 7-9 persenan, kan. Kita di sini bisa melakukan konvensi siapa yang menjadi calon presiden. Nah, dari PKS sudah ada 9 itu. Ya, kita bisa ikut di situ konvensi, seperti itu. Dari 9 nama, kalau kita bicara jawab persiapan, Pak Ibol, apa sudah mengerucut jadi 5 atau 3 nama? Sebenarnya akan sampai ke 3 nama? Tidak, tidak. Kita tidak, formulanya tidak seperti itu. Jadi, Majelis Syuruh sudah mengamanatkan kepada kami untuk ini dicarikan mitranya, gitu. 9 ini dalam posisi yang sama, equal, gitu. Nah, nanti tinggal mitra ini, berdasarkan hitungan-hitungan rasional, mana yang memungkinkan untuk menjadi pasangan yang paling ideal. Di situlah menjadi satu, gitu. Jadi, tidak melalui bertahap jadi 5 dulu, 3 dulu, enggak. Kita langsung, 9 ini kita sodorkan. Dengan gerindera nanti, harga mati, cawapers itu harus dari PKS atau? Ya, sebetulnya istilah-istilah harga mati atau bukan. Yang jelas, saya di tugasan Majelis Syuruh, ya sekarang pada call tertinggi saya adalah untuk memperjuangkan menjadi cawapers itu. Kalau nanti tidak memenuhi call, gimana, Pak? Ya, kami tidak mau berandai-andai. Itu nanti saja kita hadapi. Tapi, PKS terbuka kalau cawapers gerindera nanti, kalau dipilih Pak Parbowo itu bukan dari PKS. Katakanlah yang dipilih Pak Anies Paswedan, karena dianggap insentif elektoralnya paling tinggi, Pak. Gimana, Pak? Ya, saya kira itu nantilah. Itu andai-andai, kan? Jadi, ketika hal itu tiba, ya kita akan berbicara. Seperti apa? Karena posisi sekarang, ya Pak Parbowo sedang menimbang dari 9 ini. Yang ini seperti apa, nomor 2 seperti apa. Ya, kita sedang kok di situ saja. Bahwa nanti akan mungkin ada fragment politik yang lain, seperti tadi. Ternyata tidak ada di sini. Ya, tentu kita akan ada pembicaraan lain. Ya, kalkulasi lain di dalam konteks komunikasi politik. Ada yang mengatakan bahwa elektabilitas Pak Parbowo ini masih rendah. Karena Pak Parbowo belum secara eksplisit mau menyatakan maju, mendeklarkan diri. Pak Sohibul ketika bertemu Pak Parbowo, apakah sudah memberikan saran atau dorongan? Saatnya maju nih, Pak? Oh, sudah. Sudah dari beberapa waktu lalu. Kita minta beliau speak up, ya. Deklarasi. Ya, speak up. Kalau ada isu apa, dia bicara, gitu. Tapi saya kira ya Pak Parbowo dengan gayanya sendiri, ya begitulah beliau, gitu. Ya, sewaktu-waktu beliau mau tampil, tapi tidak semua isu beliau ingin mengambil apa namanya posisi, gitu. Tapi saya kira nanti begitu setelah launching, beliau nyapres. Saya kira itu wajib. Tidak mungkin kalau tidak melakukan hal tersebut, nanti ya elektabilitasnya akan stag-down atau bahkan menurun. PKS pernah mempertimbangkan figur seperti Pak Gatot Nurmantio? Oh iya, sekitar terbuka sebetulnya pada semua figur. Cuman begini, Pak Gatot ini dengan Pak Parbowo kan beda. Pak Parbowo itu sekarang posisinya sudah punya 13 persen. Pak Gatot ini tidak punya apa-apa. Misalnya, kalau misalnya ada yang bertanya, kalau Pak Gatot sekarang dikasih 13 persen oleh Gerindra, artinya Pak Parbowo tidak maju. Terus bersukur dengan kami. Itu sangat memungkinkan, gitu. Juga Pak Gatot bisa memungkinkan dari PKS juga. Cuma masalahnya proses di internal PKS harus dilalui. Saat ini Majelis Suruh PKS sebagai lembaga penentu, pencapresan, sudah memutuskan sembilan nama. Saya harus memperjuangkan ini. Nah, kalau Pak Gatot mau masuk menjadi nomor 10, dia harus masuk dulu ke Majelis Suruh. Nanti ketika Majelis Suruh memutuskan, eh Presiden PKS, ini calon kita jadi 10 dengan Pak Gatot. Baru saya perjuangkan. Agak sulit kalau gitu ya Pak Gatot dapat tiket dari PKS. Ya, saya kira yang paling mudah itu kalau bisa Pak Gatot membawa 13 persen dari tempat lain terus bertemu dengan kami. Insya Allah bersama kami bisa. Itu namanya mustahil tuh. Kenapa mustahil? Disitu lah. Saya kira, apa namanya, kita ini harus betul-betul rasional di dalam politik ini kan. Ya, tidak semata-mata mengandalkan, ya punya kesiapan-kesiapan dari sisi lain. Tapi memang saat ini, mau tidak mau, ya perahu ini dibutuhkan. Ya, karena undang-undang kita mensyaratkan itu. Ya, makanya sebetulnya PKS memperjuangkan 0 persen. Kalau 0 persen, sebetulnya orang-orang yang potensial kayak Pak Gatot tuh sekarang tinggal maju aja. Saya tertarik dengan SBI ya. Ini inisiatif Pak SBI atau Pak Suhibul sendiri? Pak SBI. Pak SBI. Saya juga kaget, Pak Claudius. Jadi saya lagi di Jawa Tengah, di Pati. Saya lagi makan. Ya, sekitar jam 7 malam. Ini siapa? Pak Sarif nelpon saya. Pak Presiden, Pak SBI ingin ketemu. Katanya. Kapan ada waktu? Itu hari Jumat ya. Saya bilang, besok hari Minggu saya bisa. Saya bilang, kalau saya akan pulang hari Sabtu malam. Oh, Pak SBI masih di Jawa Tengah juga katanya. Belum bisa. Akhirnya kita sepakati. Oke, kalau gitu antara Senin atau Selasa. Saya bilang. Eh, ternyata Pak Selasa itu yang datang ke sini cuma Pak Sarif Hasan. Karena Pak SBI katanya udah keburu. Mau ke Banten. Ya, kita terima lah Pak Sarif Hasan. Kita ngobrol. Begitu selesai, Pak Sarif Hasan mengatakan semua pembicaranya akan disampaikan ke Pak SBI. Nanti akan di-follow up dengan pertemuan Pak SBI dengan Presiden PKS. Kalau misalkan Pak SBI akan membuat poros baru ya, Pak Prabowo dengan porosnya sendiri. PKS akan memilih ke porosnya Pak SBI atau Pak Prabowo? Kita kan belum jelas nih pembicaranya dengan Pak SBI. Jadi saya kira itu akan bisa terjawab ketika pembicaraan ini. Karena kan ini dengan Pak Prabowo kita sudah sangat dalam pembicaraan. Dengan Pak SBI ini kan baru. Belum ya? Belum apa-apa. Jadi nanti kita lihat saja. Berarti kalau PKS tetap dengan Gerindra agak sulit tuh terbentuk poros baru. Apalagi PKB kan akan tetap dipegang oleh Pak Jokowi itu, Pak. Ya, saya kira kita dalam politik ini kemungkinan suka muncul di injury time kan. Saya membayangkan misalnya Pak Gradius, Pak Jokowi ini rumit juga menentukan cawa pres ini. Lebih rumit dari Pak Prabowo saya kira. Kenapa rumitnya? Karena sekian banyak partai yang sudah berada di sana. Dan semua partai berkeinginan. Untuk jadi cawa pres kan? Untuk jadi cawa pres karena ada insentif kotel efek kan. Semuanya ingin. Di samping itu ada juga tokoh-tokoh non-partai yang juga ada di sana kan. Saya kira di sana jauh lebih rumit. Nah begitu Pak Jokowi menentukan cawa pres. Satu kan cawa pres kan. Sementara ini yang ngantri kan banyak. Saya kira tidak menentukan kekecewaan-kecewaan. Kalau ada yang kecewa kan bisa keluar juga. Saya kira itu masuk dalam hitungan Pak SBE. Saya kira makanya Pak SBE tenang-tenang saja. Nanti juga ada yang keluar kok. Mungkin begitu. Jadi Pak SBE sudah memperhitungkan kuda hitam. Oh iya. Saya kira begitu. Pak SBE sebagai seorang mantan presiden dua periode. Dan juga karir sebagai general. Saya kira paham betul situasi-situasi seperti itu. Mas Ibu kita lanjut di sepian berikutnya. Pemirsa, tetaplah di spesial interview. Nah itu dia saya ingin katakan di sini. Di antara ketua-ketua umum ini. Yang saya belum pernah ngobrol berdua itu ya dengan Bumega. Ini juga jadi catatan media Pak. Justru itu. Kenapa jadi pertanyaan saya? Terima kasih. 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 nasional sangat sulit Pak. Saya kira itu matter of time ya. Masalah waktu saja kan. Dulu juga di pilkada kita susah sekali. Ya saya sedikit sampaikan ya, kami tuh pernah beberapa pilkada di veto oleh Bu Mega. Jadi di pilkada-pilkada tertentu itu sudah kesepakatan antara PKS dengan PDIP dan kami di DPP kami setuju gitu. Tapi begitu pasangan ini dibawa ke Bu Mega, itu di veto. Tapi sekarang justru saya melihat ada perkembangan dari pihak Bu Mega pun di tingkat DPD, pilkada. Itu sekarang lebih longgar. Karena itu saya percaya kok suatu saat juga di tingkat nasional pun hal itu akan terjadi. Ini masalah waktu saja dan kita saya kira juga menjalani ini secara natural saja. Ya tidak perlu dipaksa-paksakan. Karena pada akhirnya kita semua akan sadar bahwa takdir historis dan sosiologis Indonesia itu adanya kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Jadi kalau di tingkat pilkada bisa, kenapa di tingkat nasional tidak bisa. Bahkan kalau kita bicara historis itu justru di tingkat nasional dulu kita sangat memungkinkan Bung Karno dengan umat kalangan Islam. Saya kira ini masalah waktu saja. insya Allah. Tapi untuk saat ini masih agak susah Pak ya? Ya, kalau kami sih udah terbuka kok. Kami siap-siap aja. Pernah komunikasi dengan Ibu Mega dalam konteks Pilpres? Nah itu dia saya ingin katakan di sini. Di antara ketua-ketua umum ini yang saya belum pernah ngobrol berdua itu ya dengan Ibu Mega. Ini juga jadi catatan media Pak. Justru itu. Kenapa jadi pertanyaan saya loh. Jadi saya sudah berulang kali juga untuk meminta bahkan beberapa kali ketemu langsung Ibu Mega dalam acara-acara. Bu saya ingin begini, saya ingin ketemu ngobrol, saya bicara dengan Puan juga bahkan juga dengan ponakannya Pak Toprik Emas yang sekarang anggota BPK Semayatun. Saya sampaikan, saya ingin bertemu. Saya ingin ngobrol. Tapi sampai hari ini ya belum ada kesempatan. Padahal kalau Pak Sohibul bertemu Ibu Mega membahas tentang politik nasional itu kan bagus Pak. Betul. Publik akan melihat, wah ini bagus antara Islam dan kata-kata yang satu, Islam sekuler itu kan ketemu nih Pak. Betul. Saya ingin contoh dengan Bang Surya Paloh ya. Itu Bang Surya Paloh pertamanya sih diobrolan di acara peringatan 17 Agustus, kemudian di acara pernikahan saya ingin ngobrol-ngobrol dengan seterotif pandangannya kepada PKS. Saya bilang, Bang, Abang ini salah memandang PKS. Saya bilang. Kalau apa yang Abang tuduhkan itu ada di kader PKS, Abang kotak saya. Nanti saya akan cek dan saya luruskan. Saya bilang gitu. Nah dari situ kemudian kita sudah kekomunikasi. Akhirnya Bang Surya Paloh minta ketemu dan kita ketemu makan siang bersama. Beliau ditemani sama sekjennya Johnny Plate yang saya dengan sekjen saya juga ketemu. Luar biasa kita bisa berbicara hal-hal yang sangat produktif. Waktu itu kita bicara tentang nation character building terutama terkait dengan masalah bagaimana elit-elit politik kita punya karakter yang bisa menjadi teladan. Saya kebetulan lama di Jepang, kemudian Bang Surya juga saya kira istrinya ada keturunan Jepang. ketika saya mengambil role modelnya apa yang terjadi pada elit-elit Jepang di mana setiap kali berbuat salah pertama dia mengambil pertanggung jawaban meminta maaf kepada publik. Kalau kesalahannya lebih besar dari itu dia bisa mundur. Bahkan kalau lebih besar lagi bunuh diri mereka. Jadi semangat busidonya itu ya? Ya saya katakan keberadaan Bang Surya. Bang saya bilang kita sampai bunuh diri enggak mungkin agama kita melarang semua agama kita. Mundur mungkin berat buat manusia Indonesia. Tapi minta maaf itu saya kira harus menjadi sebuah budaya gitu. Karena kita ini justru jangan akan minta maaf. Jadi di kita ini sosial kontrolnya lemah. Saya ceritakan kepada beliau di Jepang itu ada seorang artis Mita Sang namanya. Di sana itu dia sangat populer dan hampir semua produk rumah tangga itu bintang iklannya dia. Memang dia itu sudah di atas 50 tapi ininya masih kayak orang 20 tahunan. Sehingga laku sekali. Tapi dia suatu saat anaknya terlibat narkotika. Menjadi berita. Dia tidak disuruh oleh siapapun. Dia kemudian menganggil wartawan. Dia mengatakan Wabi Itasimas. Saya minta maaf kepada publik. Kepada fan saya. Karena saya sebagai idol ternyata saya tidak bisa mengurus anak saya sendiri. Saya tidak pantas menjadi idol. Di akhirnya besoknya semua iklan dia. Saya ceritakan itu semua ke Pak Ang Surya. Pak Ang Surya senang sekali sampai beliau mengatakan harus Nasdem dengan PKS harus mengadakan acara-acara yang seperti ini bersama-sama. Jadi kalau kita komunikasi insya Allah kita akan saling memahami. Kita berik sementara. Bermirsa tetaplah di spesial interview. Kan ada sedikit. Ya tanda kutip gaduh lah dengan ini. Itu sudah bisa konsolidasi enggak Pak? Dengan Pak Fahri dan lain-lain. Ya saya kira kalau Pak Fahri kan saya kira sudah selesailah buat kami. Terima kasih. 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 terima kasih simbolik si jalan ya. Cuma face-to-face interpersonal ini yang masih belum terjadi. Mungkin perlu ada yang jadi mediator. Oh iya. Mungkin Bang Suriapalo bisa jadi mediator. Boleh. Boleh jadi. Boleh. Tata Pak Gladys tidak boleh menjadi mediator. Mudah-mudahan Ibu Mega dengar dan setelah itu ada pertemuan antara WDP dan PKS Pak ya. Tapi intinya PKS selalu terbuka untuk koalisi. Kita bicara soal elektabilitas PKS Pak ya. kalau lihat di pilek sebelumnya itu kan 6,79 Pak ya. Untuk pilek tahun depan itu kira-kira berapa yang menjadi target? Ya kalau dari Amanat Munas kami targetkan intinya kami ingin naik menjadi papan atas. Papan atas itu 2 digit. Terus kemudian secara spesifik kami menargetkan 12 persen. Bisa 12 persen Pak? Ya kami optimis ya. Tentu di politik harus optimis ya. Insya Allah. Karena saya baca riset dari poll tracking Pak ya Januari ini PKS itu hanya 4 koma. 4 koma. Jadi ini bagaimana bisa sampai 2 digit kemudian? Jadi satu hal yang saya harus jelaskan ya. time series kita bisa melihat dari beberapa kali pemilu PKS itu menjelang pemilu selalu posisinya itu antara 2 sampai 3 persen. Tapi realnya kan selalu 6-7 persen. artinya ada peningkatan 2,5 sampai 3 kali lipat dari hasil survei. Nah kami lihat kalau sekarang sudah 4 kami yakin di atas 10. Kalau sekarang surveinya sudah 4 dulu aja 2 koma kita bisa mencapai 6 koma sampai 7 naik 3 kali lipat nih? Iya saya kira seperti itu. Dan ini saya kira ada rasionalitasnya Pak Jadi kalau di survei ini kan yang ditanyakan partai saja ini Anda kalau menanti pemilu mau pilih partai apa disitu belum ada calon tapi begitu pemilu kan nanti ada calon mungkin dia tidak nyeblos partainya tapi nyeblos orangnya nah dari hasil analisis kami ternyata pemilih kami itu yang memilih partai itu cuma 1 per 3 2 per 3 memilih orang artinya memang kemungkinan 3 kali lipat itu karena seperti itu ya naik 3 kali lipat itu dari faktor apa Pak? apa tambahan elektoran? yang tadi saya katakan ketika disurvey itu kan cuma partainya aja partai saja padahal nanti begitu pemilu yang realnya kan ada nama orang jadi figur PKSU yang akan mengangkat itu ya ini kan juga ada beberapa partai baru yang cukup kuat seperti Perindro PSI ya ada kemungkinan suara lari ke partai-partai baru kalau saya sih melihat ini persoalan apa namanya segmen segmen pemilih kan kami tidak melihat bahwa Perindro itu ya irisannya dengan kami besar PSI saya kira Perindro PSI itu irisan dengan kami mungkin nanti di pemilih pemula itu ya nah untuk hal itu kami juga berusaha untuk tetap pemilih pemula tidak terbawa oleh partai-partai baru ini semua gitu karena itu kami sekarang punya program PKS muda itu adalah kami tujukan untuk supaya pemilih pemula generasi milenial ini juga bisa bersama kami jadi ya kami melihat itu segmennya berbeda PKS kalau dua digit saya bayangkan wah pemilu berikut PKS itu jadi kingmaker tidak lagi selama ini kan kesannya kan menempel ke Gerindra Pak ya sudah punya gambaran nanti suatu saat 20% amin 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 insya Allah gambarannya seperti apa saya kira pertama saya ingin luluskan ya kalau sekarang kami disebut menempel dengan Gerindra ya tidak demikian juga kami di dalam proses penentuan calon pilkada itu Pak Prabowo ternyata juga banyak ikut kita gitu ya jadi kita betul-betul berkomunikasi secara equal contoh misalnya di mana di Jawa Timur di Jawa Timur itu Pak Prabowo itu betul-betul penentuannya ya sudah lah kalau gitu saya ikut PKS saja ikut PKS ke Gus Ipul padahal tarikan-tarikanku non Gus Ipul itu sangat luar biasa bahkan kami bertiga dengan PAN itu PAN akhirnya kan ke Hovifah Pak Prabowo tidak ke Hovifah tapi kepada kami jadi kami betul-betul kita dalam posisi yang equal ya di dalam konteks berdialog yang menentukan beragama hal memang kalau Pak Pencapresan ini kan hitung-hitungan rasional tentang elektro elektabilitas beliau 13 kita 6,5 atau 7 kan gak mungkin kami minta capres kan bahkan menjadi ketertawaan orang kayak orang yang gak ngerti politik gitu nah apalagi kalau nanti kami di posisi misalnya 12% gitu ya artinya kalau papan atas ini tentu kita punya keleluasaan karena kalau 12% tentu anggota dewan kita juga 70 orangan ya nah ini tentu punya bargaining tersendiri ya saya kira tentu nanti peran kami akan lebih baik lah untuk mendapat 12% kan perlu internal yang kuat ya padahal mungkin akhir-akhir ini kan ada sedikit ya tanda kutip gaduh lah dengan ini itu sudah bisa konsolidasi gak Pak dengan Pak Fahri dan lain-lain ya saya kira kalau Pak Fahri kan saya kira sudah selesailah buat kami nah sekarang konsolidasi kami kami terus lakukan dan kami yakin ya bahwa kader-kader kami tidak terganggu dengan hal seperti itu mereka bekerja sangat luar biasa termasuk kemungkinan saya ingat dulu 2010-an ya kalau gak salah PKS sudah memulai menerima anggota ya yang di luar kader ya anggota dalam pengertian itu tidak harus muslim Pak sekarang perkembangannya sudah sampai di mana Pak sudah cukup banyak ya iya sekiranya kami semakin terutama ya di daerah Indonesia Timur ya kami misalnya di Papua saja ini mudah-mudahan hitungan saya tidak angkanya yang tidak itu dari 58 anggota legislatif kami itu 43-nya non muslim jadi sangat besar sekali ya kalau kita mau pakai istilah PKS ini menerapkan demokrasi proporsional ya kalau di tempat seperti Papua dan juga di NTT bagi kami yang memahami masyarakatnya ya tentu saudara-saudara kita yang nasrani yang katolik ataupun yang protestan di Maluku juga seperti itu jadi buat kami karena ingin yang kami tuju adalah kebaikan masyarakat tentu ya harus proporsional dalam konteks ini dan itu kami buka betul kami misalnya dengan Gubernur Papua Pak Lukas NMB itu kan dari sejak beliau masih bupati kami itu dukung beliau pernah dulu dengan PDS kita tapi PDS sudah hilang setelah itu kami tetap dukung Pak Lukas kemudian beliau ke Gubernur pun kami tetap dengan Pak Lukas dan sekarang pun kita dengan Pak Lukas juga jadi kami sangat terbuka dalam hal ini mungkin perlu lebih digencarkan lagi kampanye bahwa PKS ini adalah partai yang mulai terbuka gitu Pak ya kita bukan mulai dan dari awal juga sudah begitu cuman masalahnya kesannya kan ini kan masalah komunikasi dengan publiknya saja tapi kami sih yakin lah terus dengan ikhtiar-ikhtiar kami dan kami juga senang sekali Pak Claudius seperti di Papua saya di Papua mengisi TOP training orientasi partai 80% dan muslim pesertanya kami mengadakan acara itu dan disana teman-teman sudah biasa memulai acara dengan doa yang memimpinnya pendeta yang memimpin pendeta di akhir ada doa penutup ada dari muslim ini sudah seperti itu terbiasa dan saya ketemu dengan satu keluarga tiga orang non muslim dua bahkan satunya pendeta satunya udah muslim muslimah gitu saya tanya kepada mereka gimana Anda sekeluarga bisa bersama PKS saya bilang ternyata kami menemukan fakta bahwa buat mereka itu partai itu adalah sesuatu yang memberikan benefit buat mereka yang pendeta ini cerita bahwa di keluarga mereka pernah suatu waktu membutuhkan transfusi darah dicari susah sekali tapi kemudian ada beberapa kader PKS datang menyumbangkan darahnya dan kemudian ditransfusi dan selamat saya kira ini satu bentuk apa namanya pengejauhan tahan bagaimana kami PKS selalu ingin memberikan khidmat kepada masyarakat dan dengan cara itulah saya kira harmoni sosial bisa kita bangun Pak Simul kita lanjut di sepon berikutnya Pemirsa tetaplah di spesial interview saya juga suka main selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati Elit politik sering dipersepsikan gaduh dan tegang terus kita perlu relaksasi dengan kegiatan seperti ini politik harus relax enjoy sehat dan bersahabat apa pesan dari situ Pak? Iya, saya kira kita ini mungkin sejak reformasi ya, ketegangan di sisi politik ini sangat luar biasa saya kira. Dan ini tentu harus kita ubah gitu. Nah karena itu kami kemudian menginisiasi adanya aktivitas yang tadi relax gitu ya, bahagia, enjoy gitu. Yaitu dengan melakukan bersepeda bersama gitu. Mestinya tidak hanya dengan Pak Prabowo, semua partai politik, ketua umum partai politik termasuk Ibu Mega diajak juga. Oh iya, iya. Sek gini, karena yang ini kenapa baru Pak Prabowo, ini sebetulnya kayak iseng-iseng berhadiah gitu ya. Jadi waktu itu, kami semalam ada pertemuan tim Greenland dipimpin Pak Sandi dengan tim PKS dipimpin oleh Sekdian PKS. Kita sampaikan bahwa hari Sabtu kami ada milad dengan itu apa namanya, tour de Jakarta dari Semarang ke sini. Pimpinan PKS akan menjemputnya dengan rute ke situ ke Ragunan. Oh kata Sandi, saya akan ikut. Pak Prabowo ini juga harus ikut. Asal dijemput aja di situ katanya. Oh silahkan. Rupanya disampaikan dan ternyata betul. Besoknya itu saya dapetin laporan. Pak Presiden, ini Pak Prabowo ternyata siapa ini katanya. Ya Alhamdulillah kan. Nah ini jadi artinya sesuatu yang masih tidak well planned ya. Ini sesuatu yang tiba-tiba gitu. Nah mudah-mudahan ke depan lah kita adain acara yang terencana dengan baik sehingga partai-partai ini. Dan jangan lupa Pak Kardio, saya juga suka main futsal dengan Pak Haritanu. Oh gitu ya. Oh saya main futsal dengan beliau dan sempat kan kita cukur tuh Pak timnya Perindo, 8-3. Akhirnya Pak Haritanu bilang, nanti main lagi tapi saya mau latihan dulu katanya. Nanti dipilek dicukur juga nih. Gitu saya kira itu bisa dilakukan hal-hal gitu. Pak Sohibul kalau kita lihat style ya, leadership dari Pak Sohibul ini, kalau kita bandingkan dengan Pak Anies, ngata dulu Pak Anies kelihatan lebih outspoken, lebih speak di luar ya, lebih keluar. Pak Sohibul ini orangnya tenang, tapi ternyata di belakang tuh gebrakannya tuh luar biasa tuh Pak Sohibul. Ya saya kira tiap orang punya gaya ya, ya saya inilah saya gitu, ya beginilah saya gitu. Jadi saya juga tidak tahu orang melihat saya seperti apa, tapi tentu prinsip saya adalah do my best gitu ya. Selalu saya lakukan yang terbaik untuk kepentingan institusi dan bangsa ini saya kira-kira. Itu style leadership yang tenang, lalu tidak terlalu flamboyan itu, itu ada opsi dari mana Pak? Itu memang dari dulu karakter Pas Sohibul seperti ini atau memang belajar? Iya, saya kira pertama ya tentu karakter saya seperti ini, yang kedua mungkin saya juga dipengaruhi. Saya melihat kepemimpinan itu memang bermacam-macam. Saya mungkin lebih banyak terpengaruh oleh kepemimpinan Pak Nasir ya, Muhammad Nasir, kemudian Pak siapa, Muhammad Hatta gitu, dan juga Pak Agus Salim ya, saya seperti itu. Karena saya kira di dalam berpolitik ini, saya punya prinsip terutama di era reformasi ini, di tengah-tengah orang justru sekarang banyak gaduh dan sebagainya. Tapi yang mengerjakan sesuatu yang substantif ini menurut saya kurang sekarang ini. Justru kita membutuhkan orang-orang yang tidak terlalu gaduh, tapi melakukan sesuatu yang lebih substantif. Karena kita ini sampai sekarang, ini yang saya khawatir Pak Claudius itu adalah bahwa Indonesia ini belum masuk pada konsolidasi demokrasi. Kita ini masih terus-terusan dalam posisi konsolidasi, apa? Transisi demokrasi. Saya sering sampaikan, ciri utamanya adalah tidak berperannya institusi-institusi demokrasi itu, ya terutama secara penerapan aturan main, ya. Baik dari sisi hukum maupun juga etika, moral. Saya kira ini harus ada yang tekun untuk melakukan institusionalisasi demokrasi, gitu. Dan itu tentu, ya, bisa dengan, yang paling bagus saya kira dengan kerja-kerja yang, apa namanya, ya, senyaplah mungkin. Tidak harus gaduh ya? Tidak harus gaduh. Insistensi itu tidak diukur dari tingkat ke-2. Bahkan saya kan sering mengatakan ada sekian penyakit kronis di negeri kita ini. Salah satunya, saya kira yang sekarang mengkhawatirkan buat saya itu adalah terjadinya politik yang involutif. Jadi politik ini gaduh, tapi berputar-putar pada dirinya. Stagnan. Stagnan, berputar. Gaduhnya sudah tidak ketulungan di negeri kita ini. Tapi dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat, ini kan masih kita pertanyakan. Apalagi dampaknya bagi kemajuan Indonesia yang lebih signifikan. Saya kira sekarang ini mengkhawatirkan. Nah, karena itu saya kira bukanlah ukuran, gitu. Seseorang itu kemudian dengan banyak bicara, gitu ya. Tapi saya kira setiap orang punya pilihan dan silahkan saja. Tapi saya inilah saya, gitu. Pak Sohibul pernah beberapa tahun ya kuliah S1, S2, dan S3 di Jepang. Sebenarnya kan Pak Sohibul melihat bagaimana Jepang mengalami proses politik sampai pada kematangan tertentu ya. Itu ada nggak yang bisa diadopsi ke Indonesia, Pak? Ya, saya kira banyak ya, banyak hal. Yang saya pelajari dari beberapa buku mereka ini, memang setiap negara yang sedang dalam proses menuju kematangan, itu leaders matters. Jadi pemimpin itu sangat penting. Dan disitulah pentingnya keteladanan dari seorang pemimpin. Yang sangat mengagumkan di Jepang itu, Pak Claudis, adalah bagaimana trust publik kepada pemimpin-pemimpinnya. Contoh yang saya sering sampaikan, karena memang saya diceritakan, sangat menarik buat saya. Ketika pemerintah Jepang membuat kebijakan, setiap surat-menyurat wajib pakai perangko. Tidak pakai perangko, itu tidak boleh dikirim. Apa, bukan perangko, maksud saya nomor pos. Nomor kode pos. Kode pos. Yang tidak ada kode posnya tidak boleh dikirim. Itu kurang dari satu tahun, yang tadinya memang orang Jepang pun jarang pakai kode pos, itu sudah terlaksana 90%. Ini sangat luar biasa. Sekarang, anak Jepang, kelas berapapun, kita tanya, eh kode pos rumah kamu berapa? Sudah hafal ya. Pasti tahu. Kita, saya tidak tahu, Pak Claudis juga tahu tidak nomor kode posnya Pak Claudis? Saya masih ingat, 16 ribu. Oh, gitu. Nomornya pasti. Nah, saya kira ini kan kepercayaan publik kepada pemimpinnya. Ini sangat menjadi mudah kebijakan-kebijakan itu. Nah, sekarang kita bagaimana menciptakan trust dari publik kepada pemimpin? Ya, tentu pemimpinnya harus orang-orang yang memang layak untuk diberi kepercayaan. Nah, bagaimana untuk itu? Ya, tentu dia harus terdepan di dalam mengembangkan kesadaran yuridis dan kesadaran etis. Orang-orang Jepang itu pemimpinnya, saya ingat sekali itu, ada gubernur Sendai, itu sudah jadi gubernur, ketahuan dia korupsi menerima dana dari kontraktor, cuma 3 juta yen, 300 juta rupiah. Dia langsung mundur. Ini kan kesadaran etis yang sangat luar biasa, dan juga kesadaran yuridis. Itu yang akan ditransformasikan ke dalam internal PKS. Ya, saya kira begitu. Jadi, pemimpin dari PKS, saya katakan, yang pertama harus tanamkan kesadaran yuridis, kita adalah taat hukum. Kemudian yang kedua, kalaupun secara hukum itu dibolehkan, tapi kalau secara etika itu tidak patut, juga kita harus punya kesadaran etis. Saya ingat beberapa saat lalu Pak Sohibul pernah ingatkan kader PKS agar tidak menjadi orang kaya baru ketika jadi pemimpin. Itu maksudnya hubungan sama ini? Ya, itu juga sama. Karena begini, saya kira kejadian-kejadian sekarang yang namanya OTT dan sebagainya, menjadi pejabat publik di Indonesia itu untuk keperluan hidup itu pasti cukup. Tidak ada yang kurang. Tapi sebesar apapun, wasilitas dan juga remunerasi dari negara tidak akan cukup untuk membiayai keinginan-keinginan lifestyle. Jadi orang kaya baru itu berarti orang yang lifestylenya berubah. Kalau lifestyle berubah, maka sebesar apapun yang diberikan oleh negara, itu tidak akan cukup. Disitulah bibit-bibit seseorang itu kemudian akan mencari sesuatu yang tidak benar. Saya kira itu mesej itu Pak Sohibul. Oke, Pak Sohibul terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Pemirsa, demikian spesial interview. Terima kasih telah menonton!